Mengawali karir di tahun 2002, vokalis grup band Niji ini tidak lupa untuk memberikan support sebagai bentuk kepedulian antar sesama. Dalam merayakan Hari Kanker Anak Internasional 2017, mereka pun memberi hiburan sebagai cara dalam menyamangati para survivor. Untuk merayakan Hari Kanker Internasional ya, menurut kita sih luar biasa bahwa Yayasan Onkologi sudah berhasil mengasuh begitu banyak anak penghidap kanker dan akhirnya survive ya. Ya kita berpartisipasi, kedua juga lebih cara kita bersyukur dan cara kita menghargai mereka, perjuangan mereka adalah menghibur mereka gitu. Ya itu sih, kita percaya pasti rame kok, karena sekumpulan orang baik kalau dikumpulin, ini adalah aura-aura yang baik lah, energi yang positif. Pasti yang datang ke sini juga aura-aura yang energinya positif juga. Kita sebagai musisi Indonesia cuma bisa bantunya ini aja, menghibur, tetapi pahlawan sejati adalah kalian dan juga para survivor yang sudah berhasil sembuh dari kanker. Masih dari musisi tanah air, ternyata ada pula penyanyi cantik serial Senavia. Tidak tanggung-tanggung, wanita kelahiran 4 Desember 1996 ini pun bahkan mengikuti perkembangan para survivor dari kecil hingga sekarang. Hal ini membuat pemeran film Gari dan Ratna semakin diingatkan untuk selalu bersyukur. Dalam rangka International Childhood Cancer Day 2017, aku udah pernah ikut ini 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sering banget. Tapi baru akhirnya bisa ikutan lagi tahun ini, seneng banget bisa terlibat dalam acara ini. Yang pertama karena emang yang datang hari ini itu orang-orang yang benar-benar inspirational ya. Mereka yang berani berjuang, yang pantang mundur, semangatnya luar biasa, benar-benar menjadi patokan buat kebahagiaan gitu loh, kalau cara mereka menyikapi apa yang sedang mereka hadapi. Jadi emang it makes me very happy bisa terlibat dalam acara seperti ini. Ini juga wake up call buat Sheryl, reminder to be grateful every day, to be happy all the time. Ya, aku pernah ketemu sama beberapa teman-teman yang emang menderita kanker, dari usia yang sangat dini juga, sampai yang sekarang ada beberapa yang aku temuin, yang dulu mereka masih kecil-kecil gitu, tapi mereka survivors now and they're amazing, they're doing so well gitu. Jadi seneng banget aku bisa ngeliat perkembangannya. Selain Giring dan Sheryl, ada pula Lois Meditenggel. Meskipun telah mendapat gelar sebagai putri pariwisata Indonesia 2016, tidak membuatnya fokus pada perkembangan wisata Indonesia saja. Wanita kelahiran Manado ini pun seringkali aktif dalam beberapa kegiatan syariti. Sebenarnya untuk terlibat secara formal enggak, karena emang ini keinginan diri sendiri untuk datang berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yang menderita, yang masih dalam perjuangan melawan sakit mereka. Jadi melihat ada di sini aja udah sangat senang. Saya rasa namanya juga manusia punya rasa empati dan simpati dengan mereka yang mungkin kurang beruntung dengan kita ya. Entah kenapa dari hati kayak ada panggilan gitu, ingin aktif juga dengan memperhatikan kehidupan mereka dengan anak-anak. Jadi ceritanya sebenarnya tadi pagi batal ke sini karena cuaca yang tidak mendukung, tapi tiba-tiba kayak terlintas di pikiran anak-anak aja yang sakit, yang kurang beruntung, dengan semangat, even hujan, tadi malam juga agak sedikit badai. Dengan semangat ke sini terus kita yang sehat, diberikan berkat, terus kita enggak bisa ke sini. Jadi kayak, entah kenapa ya, kayak hatinya itu yang emang benar-benar berbicara. Terus kamu harus ke sana, kamu harus berbagi kebahagiaan dengan mereka gitu. Kebetulan saya semnado, saya juga sering berbagi dengan anak-anak pemulung sampah di sana. Jadi kayak kemarin adain hari ulang tahun, enggak ada acara makan-makan, tapi kayak dari hasil sendiri langsung bikin bingkisan, dibayain kepada pemulung-pemulung sampah yang ada, yang berkelilingin nado. Entah kenapa ya, emang lebih suka bersosial dengan orang-orang yang membutuhkan.